Itu sebenernya sarkas kok Artinya? Sinar.. Sinarnya itu yang menghangatkan bumi Bukan yang membakar hutan Atau dan lain-lainnya sih Karena ya selama di bawah matahari ini Mana ada sih yang original Mereka tuh terjebak oleh nama DJ itu sebenernya bukan Sebuah Jackbox yang lu bisa Pilih-pilih Kedatangan siapa nih? Kedatangan siapa hari ini? Tadi gua pikir ada Royo Martin Parkir Ternyata Pemuda Sinan Mas Terlalu dong Anjir Walaupun dia telat sejam Nah karena mobilnya gak bisa menggigit 4 Jadi kan? 4 speed doang loh Gak ada 5 Jis Kenapa kaset? Kenapa lu milih kaset sebagai medianya? Kenapa kaset sebagai media? Karena sebagai nostalgia sih Kalo menurut gue ya Kayak Medium orang untuk bernostalgia tuh Ya dengan kaset ini Kayak gitu Dan gua suka Ketika ngeliat cover lu buka kaset Lu dengerin lagu lewat Walkman atau apa Iya Lu bisa ngeliat covernya gini nih Kayak misalkan Wah ada liriknya nih Betul Lagu set-up apa Kayak gitu-gitu Dan Ini apa nih? Ini Trans nih Di covernya nih Hotel Trans Vicente Ini super groupnya nih Oke Waktu Faris Faris RM masih muda Siap Iya Dan gua suka banget Kaset tuh kayak gitu Ketika gua dengerin Gua bisa ngeliat Faris RM dengan lagu Barcelona Wah denger banget Selon Kayak gitu sih Eh Kalau gitu gua suka banget Salunya udah paling kedua Gue tukar Udah paling kedua Kayak gitu Berarti udah berapa tahun nih? Udah dari 2015 gua Main kaset kayak gini nih Tahun keempat ya berarti Tahun keempat Mau tahun kelima Mau tahun kelima Dan baru ulang tahun juga kemarin Pelunya kan? Iya Udah Pemurah Sinar Mas Udah bulan-bulan ini Sama sih Sama Pemurah Sinar Mas Ulang tahun tanggal 18 November 18 November Berarti ini konsepnya Lagunya harus yang 80an nih kok Iya 80 Jadi sentis juga bisa Enggak semuanya Jadi lagunya Cara dandanya Style Harus begitu kok Harus menjuai Jadi 80, 90 sampai 2000an sih Karena kaset tuh Drop banget tuh Waktu di era 2007 2007 2007 2008 Itu pas iPod keluar tuh ya Bukan iPod Apa? MP3 Cina Itu bi... Apa asap aja? Macem-macem Singkau Nah, pokoknya ketika MP3 Cina tuh keluar Kaset Kelar Beres ya Beres Walaupun waktu itu ada CD CD tuh masih Apa ya Masih bisa ngimbangin Kaset dengan CD tuh masih bisa ngimbangin Hmm Dan ketika abis itu MP3 keluar udah Orang tinggal download Iya Atau apa Tanpa Lu harus pake workmate Tinggal Alat sekecil gini doang Bi Bisa seribu lagu Bisa seribu lagu 500 lagu Udah Kaset udah mulai ya Itu perasaan lu gimana tuh Pas dari jaman yang Dari kaset Ke CD Terus ya Fitri Terus kenapa lu malah Balik lagi ke kaset Kenapa balik lagi ke kaset Karena yang Ya gue punya itu doang Dan gue suka banget sama kaset Gue mau beli iPod Tapi kan bisa kalo lu mau belajar yang lain sebenernya Sebenernya bisa Cuma apa ya Karena karakteristik dari sound Iya Dan lu ketika lu punya kaset Lu tuh harus dengerin side Side B Tanpa lu skip Iya Jadi lu tau tuh albumnya tuh bercerita tentang apa Kayak gitu Tapi face forward bisa kan Bisa tapi ga seru Tapi ga seru Tuh ku Tuh ku Kuz plus Kuz plus Personil berapa? Tiga Dan BOOM Empat Kuz plus personilnya tiga Empat Terus kalo ini apa nih Mesin-mesinnya nih Bisa di breakdown ga namanya Karena gue sama Rigo Fan Sangat fan Gitu Ini apa aja nih Yang lu bawa nih Dia sebenernya banyak buat alat Tapi Wah itu dia ngemuat meja nya Oh lip jis Eh lip jis Gue bener salah juga Emang ada yang namanya Alim Alim mana Alim Mabuk mulu Bangsan banget Macar Ini alat Tap deck namanya nih Tap deck Ini tap deck Di tahun 70 Oke Sony Ini punya lo Ini punya gue Emang Engga maksudnya Punya bekas keluarga Atau lu emang nyari Emang gue nyari sih Emang gue nyari Macem-macem sih Di Jatinegara waktu itu Jumbatan Hitem Nah Teman-teman Rigo Oh iya dulu disitu kok Iya dagang gue aku dulu Mungkin 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 Dagang itu Wangi Itu Kayak di Jumatan Oh iya Sama gesper kulit kan Iya Oh gitu Kain 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 Kayak gitu Terus Ya ini namanya tap deck Sony Tipe TC129 Ini tap deck pertama kali gue nge-DJ nih Oke Eh nge-DJ Nge-CJ Apa lah Di 2015 itu berarti ya Di 2015 itu nih Gue pake ini nih Tapi di coret-coret gini Kuku kurang suka deh nih Iya ini siapa sih Jadi kotor gitu Ini Al-al-alifin nih Nggak ada temen gue nih Nggak mau yang alif Tapi gue mau div jadi fun gue pondok labu Dia nulis ini Katanya Jis Lo harus nulis ini nih No class Yang artinya Nggak ada kelas Nggak ada kelas hari ini ya Nggak ada sekolah Nggak ada sekolah Dan maksudnya nggak ada kelas Apa ya Nggak ada yang kaya Nggak ada yang miskin semua Dengerin happy lah Makanya gitu Berarti kalau main ini 2 terus masih pake mixer di tengah Nggak sih pake mixer Gue biasa pake mixer Kork Aduh Kita nggak paham Kita nggak paham Tapi ntar ada in frame Di shoot Oh iya Ape tek 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 satu-satu Nah iya Tapi itu Apakah dari era yang sama juga Atau mixernya yang harus baru Kalo buat itu Sebenernya bisa Era yang lama Gue pengen banget sebenernya pake mixer Rotary Itu waduh Cuma harganya gila sih Jadi gue akhirnya Modifikasi Adaptasi pake mixer jaman sekarang gitu Dengan pake Korkan 202 Dan itu ada efek-efek konservator Nah akhirnya gue pake itu Kayak gitu Oke Terus musik yang lo mainin kalo nge DJ Eranya yang gini aja Apa ada yang baru-baru yang sekarang Enggak juga Eranya sih ya Paling kayak gini Kayak era 80-an Yang nostalgia 80-90 Blurry masuk kategori lu gak? Blurry Enggak Gue karena nggak suka Karena ketika gue Nggak disco lagunya ya? Gue nggak disco Gue mainin lagu Yang gue suka Kayak gitu Dan dia suka Melky Guslo The Father of Melky Guslo Nah gitu dia Tengah lu Tengah lu Bi Bentar Romeli Bentar Romeli Bentar Romeli Gitu Ini dia buat album disconya Nan Ini gue suka banget sih Kayak gitu Terus ini nih Untuk namanya sendiri Niko Ah Lalu kita pirit-pirit aja Biar dia munculin tar-taran Hahaha Iya Kenapa sih Namanya Yang bertangg-jawab Atas nama lu siapa? Awalnya sih Awalnya sih Gue kayak curhat Dan curcol gitu Sama temen Gue nih Temennya bener kayak tapi Sebenernya nggak bener Tapi Tapi karena nggak benernya itu Muncul ide-ide brilliant Oke Si itu Alip John Kayak gitu Ada di sini Ada 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 Tuh 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 lu ceritain dong, kenapa dia namanya bisa pemuda sih namanya lu dulu apa? gua dulu nih yang mulai, lu dulu aja lu dulu aja deh, gua jual kaki diangkat boleh, kaki diangkat boleh oh kaki diangkat boleh ya? biar kayak Alibjon waktu itu ya? iya, cuma dia mau pipi, yang kaki diangkat iya bener kayak apa ya, pertama kali ini gua waktu itu pengen oh, Alibjon tuh lu pengen ngerilis single lizard ya? inget sama lu an band nya dia gue yang paling inget itu, ayo gue rambuan-rambuan iya, pokoknya dia, dia punya band dulu namanya lizard kok lu harus interviusi semua band, eh, semua personilnya nih support nganya kadal berarti dong? kadal waktu itu dia mau ngerilis single nih, single party lah single party di pasar santa, di pasar santa terus gua bilang sama John, John masa sih lu cuma kayak, apa sih ngerilis single doang dengerin bagaimana kalau kita buat kayak semacam apa ya acara lah, acara kayak ada yang jualan di situ trip shop ya, barang-barang bekas ada yang ramal dan lain-lain tarot tarot ya, kayak gitu-gitu ada tuh waktu itu tuh nama acaranya putaran setan ya John, ya putaran setan putaran setan setan semua iya banget jadi acaranya tuh ada ngobrol-ngobrol orang setan kok ngobrol-ngobrol? iya, karena yang datang setan semua bih gak ada orang beneran pokoknya semua setan semua dimana itu eventnya? di pasar santa pasar santa di bagian depan, depannya toko bunga depannya tukang bunga depannya toko busto bro busto jam berapa tuh? kan kalau siang panas? wah kita mulai malam malam jam 8 jam 3 pagi iya, kita mulai ngacara panco panco, ada acara panco gula setan gimana tuh? panco, tukang bunga iya lalu itu John, gimana sih kalau gue main boleh gak nih? gue bilang kan wah boleh jis iya, gue pengen nge-DJ nih tapi pake kaset karena alat yang gak punya ini doang kan iya wah boleh boleh terus kan awalnya tuh nama gue tuh jadi penggurisan arras tuh awalnya tuh kayak online shop oh online shop gitu bih kayak jualin bareng-bareng bekas rak kaset apaan oke namanya tuh shotgun blue store ya klip mister shotgun blue iya mister shotgun blue sekarang wah nih namanya gak gue banget nih gak kece banget nih akhirnya pas gue mau jemput dia di perjalanan tuh gue ngeliat kayak toko-toko elektrik gitu lah kayak material toko elektrik kayak kayak material misalkan toko sinar maju kayak gitu-gitu dan itu bertahan tuh dari gue SD sampai sekarang tuh gak bangkut-bangkut tapi sepi tapi selalu kandang tapi sepi lu bahasain gak? gitu deh tapi sepi wah ini filosofi ini orang oke juga nih ibaratnya namanya kayak sinar maju atau apa dia tuh gak diliat orang tapi struggle loh ibaratnya mobilnya tiba-tiba ganti Fortuner tuh yang punya kayak gitu-gitu usahanya apa tuh? itu dia usahanya apa tuh? kayak 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 gitu kan wah gue bilang wah boleh juga nih kayaknya nih namanya gue ganti nih karena gue waktu masih muda kok masih gue masih muda bi masih muda pemuda apa ya? sinar-sinar wah pemuda karena dia masih muda iya pemuda wah kayaknya sinar pemuda sinar mas oke juga nih namanya nih gue jemput lah dia di mobil tuh naik set kesawangan gue jemput lip ayo kita kesantan ngeset apa meeting lah buat acara santan ke kesawangan dari sawangan ke santan kan kita salah loh apa jangan inget gue berarti apa kalo soal keadaan dan kondisi itu yang gue inget kalo lu lupa lu skip lu ga skip ya karena kita berdua udah 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 lagi pemuda lah udah lagi pemuda iya 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 lu skip banget sih iya masa dulu wah oh sekarang udah nggak sekarang ya dikit-dikit lah dikit-dikit lah starteng lah mau mobil jadi gimana tuh kronologis 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 yang tas arif bawa mobil yang AC nya diset dingin banget biar kalo ada cewek tuh dia eh 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 eh... anjing terus terus ada jalan di mobil tuh jadi gue harus ganti nama nih anjii anjing mba gue nama panggung ada peti tuh terus gua yaudah gua temen lu, gua ngedukung lain dari situ tuh dari situ orang pertama yang tau dia dia orang pertama yang tau tapi kenapa jis muda sinar kita kayak aduh argumen gitu tapi kenapa jis muda sinar mas ya pokoknya gua pemuda yang bersinar terus kayak emas deh pokoknya dan gua liat toko material wah penjelasannya udah matria toko material filosofis banget lah filosof banget lah ya oke oke argumen lu kuat gua dukung lu sebagai temen desit gitu aja deh tapi sinar mas itu dibanding toko material itu lebih kuat grup banyak yang bilang gitu dan ya lu dia pernah dapet jawab dari situ, bro gua ngomong jadi gak apa-apa kali ya pernah tiba-tiba dibatalkan gua gak tau di cancel jadi ada acara nih acara waktu itu di GBB apa di mana tim waktu itu acara di tim di contact tuh udah gua kan sama orang acara mas main jam segini iya man hari ini hari ini hari ini oke terus tiba-tiba hamis 1 gua di cancel mas gak jadi ya kayak gini 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 lah emang kenapa wah alasannya adalah gini gini mas gua liat sponsornya ada ada komputitor ada deriho 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 punya namanya terus ada bang apa yang ya gitu lah yang yang esensi gitu akhirnya ya hamis 1 gua di cancel gua pikir mereka harusnya seneng ada ya harusnya sih kayak gitu di container yang iya dan ya sebenernya gua kayak itu sebenernya namo bunda sinar mas nih ini gua baru ngomong di urban nih gua baru ngomong ini di urban gua mau berani dengan yang lain nih bagus 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 gua disitu berani ya itu sebenernya sarkas kok artinya gua tuh pengen jadi kayak sinar sinarnya itu yang apa ya yang menghangatan bumi bukan yang membakar hutan atau ada yang lain-lainnya sih ya buat yang tau tau aja ya buat yang tau tau aja ya kayak gitu wiii kayak gitu aja paham kan ya mukanya tau aja lah ya tau 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 jadi ya karena gua ketika itu banyak isu-isu pembakaran hutan dimana-mana dan ya you know lah itu siapa kalo tau perintanya ya itu sebenernya kayak gua gua tuh gua tuh waduh lu tuh sebagai sinar tuh lu ga perlu ngebakar atau apa atau apa tapi lu harus mengangatkan orang-orang dan buat nyaman mereka kayak gitu oke oke jadi maknanya kesitu ya pertama kalinya lu share nih ya ini pertama kalinya gua share nih woleh 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 sebelumnya gua ga gua share yang paling jago lu baca momen ya ya itu dia baju lu cocok tuh sama lu kayak gitu kayak gitu kayak emang ya itulah pokoknya gua filosofi sebenarnya dari sinar emas itu yang tadi lu sebut iya sebenernya sarkas lah gitu kalo lu sendiri apa dia udah kenal dari SMP katanya karena sekurang kita hahaha misal dong kelamaan yang 6 halnya gitu itulah gua ngapain aja sama dia gua kekos dia di sebelah oh bener kekos di sebelah kekos di sebelah inget deh lu inget 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 ya kalo lu baca apa yang urbin waktu ahlin ya itu gua sama dia hahaha kalo lu tau kan lu inget ga lah interview iya iya nah itu sama dia yang disini kan yang dia disini dia bilang apa ya itu ngekos sama dia oh momen-momen itu lu saksi hidupnya tuh iya bukan lagi iya cuma dia doang yang mengangkat meja hahaha itu dia tuh oke oke SMP SMA kuliah kuliah gua sempet pisah sama lu kan di bandung balik lagi di ikan hahaha sama kuliah yang realitanya tuh tuh yang berat yang lumayan berat lumayan berat itu tuh lumayan berat jam tuh kayak lu ngeliat jam tuh kayak ga ada waktunya gitu ya gitu lah habis ngapain tuh mau ngeliat jam panjang panjangnya hahaha itu ada kos-kosannya sebenernya ada kos-kosannya ada kos-kosannya lu nanggap kan sekarang nah 3 4 4 4 4 4 ada rohananya 4 mana mana ada kai lurus kai lurus kai lurus kai lurus kai lurus terus sekarang ada hahaha ada di dragernya kan ada di dragernya kan Bukan, Mario. Ini sebelah banget. Lantai 4. Lanjut lagi deh. Nanti nyabuk, tenang, nyabuk. Pokoknya cuma ada 2 gedung yang ada lantai 4. Satu yang di HI lurus. Satu lagi. Satu lagi. Kalau lu kelewatan dari HI ke gap ke luar. Pokoknya ke lantai 4 yang satu lagi. Langsung di kampus. Apa sih namanya? Kampus. Ya, depan kampus itulah. Awas. Coba, coba. Kampus. Di mall kan? Di sel bang. Tadi dia tengah. Oh iya iya iya. Dinepin bi. Masuk si. Masuk si. Masuk si. Oho. Lantai 4 si. Aduh. Di sini. Di sini. Lantai 4. Gak apa-apa. Alumni. Jadi ya itu lah. Gue sama dia udah. Ya gitu. Mau ada unik gak? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Harus yukur sama Carly. Amin. Hampir. Hampir Davidson. Tapi sekarang kita masuk ke musik lagi. Musik lagi. Menurut lo sekarang band-band di Indonesia atau musisi-musisi di Indonesia. Generasi sekarang ya. Dari perspektif lo gimana tuh? Ada yang lo suka siapa aja. Ada yang real gak sih? Atau ada yang nyari drama doang nih. Ada gak kira-kira tuh musisi-musisi yang lagi naik yang seperti itu? Di mata lo. Di mata lo. Di mata lo. Gue ada sih beberapa yang kayak mereka kayak emang musikalitasnya bagus. Terus ada yang dengan drama itu menjadi sebuah bantuannya. Trik marketingnya mereka lah. Dan gak bisa di... Salahin juga. Salahin juga ya. Mereka punya trik masing-masing gitu kan. Kayak gitu-gitu. Tapi kalo dibilang lo pioneer di bidang ini. Gimana? Lo membantah gak kalo... Ah bukan. Bukan si Agis tuh kayaknya si A gitu. Masih jis. Kalo... Kalo... Gua pioneer di bidang ini nih. Iya. Mungkin untuk generasi sekarang ya. Bisa dibilang gua iya. U-O-I. Gitu. 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 Buat di generasi sekarang ya. Eee... Karena... Orang tuh kayaknya lagi haus tadi. Iya itu. Bener banget. Karena siapa lagi ibaratnya yang di era digital ini. Masih ada yang main kayak gini. Pernah liat gak sih lu? Iya bener belum. Lu pernah liat gak sih Bi? Gua gak pernah keluar rumah. Gitu. Gitu. Ya emang... Berdarah-darah sih awalnya. Cuma ya... Akhirnya... Bisa ngedobrak itu dan... Akhirnya punya market sendiri sekarang. Gua punya market sendiri dan... Ya gua bisa gua bilang untuk di generasi sekarang ya. Ya gua bisa bilang gua pionirnya. Tapi generasi-generasi sebelumnya sih ada sebenernya. Ada yang... Udah ada yang begini? Ada. Sebenernya ada. Karena... Di klub-klub... Zaman dulu tuh kayak... Aduh gua lupa klubnya apa sih. Ebony. Hah? Ebony. Ya Ebony yang... Apa sih? Tan Amun. Kayak gitu. Nah... Lipstick. Lipstick. Kadang tuh di jadinya mereka tuh menggunakan... Tap deck gitu. Buat... Cuma tuh mereka gak show off aja. Karena yang di show off-in itu... Lebih ke yang... Klub. Kayak gitu. Jadi buat display doang. Nah... Terus yang tap-tap itu tuh cuma kayak... Ibaratnya di raksin ini. Di dinding ini. Dia main gitu doang. Orang gak ada yang lihat. Kayak gitu. Dan... Buat sekarang ini... Dia kenapa itu? Dia mau ngeden. Gak bisa ngeden. Gak bisa ngeden. Gak bisa ngeden. Gak bisa ngeden. Terus... Ya gitu. Sebenernya ada. Kayak... Diluar pun juga ada. Kayak gitu-gitu. Dan... Kalau buat sekarang sih ya... Akhirnya... Gue mau berusaha lagi kayak gitu. Karena ya... Selama di bawah matahari ini... Mana ada sih yang original. Ah... Sebenernya... Iya... Kita juga interview ada yang bilang begitu tuh. Iya kan? Jadi kayak... Mungkin yang di dalem gua... Yang di dalem gua... Itu kan gak kena asin sama matahari tuh. Nah itu dia sih. Tapi jadi jaman batu. Itu dia tuh. Jadi kayak gitu sih. Kalau... Ya... Tapi ada pihak yang ngebantah gak? Lu pernah dengar gak? Ada haters lu yang... Ah... Ajis mah... Gak seperti yang dia kira lah. Gitu. Ada gak kira-kira pihak yang kayak gitu? Kalau dia memang jago mana. Bukan kan? Ada. Selama ini sih gak ada sih. Belum. Belum ada. Yang presidente kok. Belum ada sih. Karena... Ya mereka... Ya mereka juga udah tau. Itu karena ngeliat gua. A. A. Hahaha... Karena gak jawab. Gitu sih. Aduh... Gua mau pake u temen gua dulu nih yang tadi bilang. Mana nih Besir? Biasanya normal nih. Biasanya normal nih. Shhh... Apaan tuh? WIII... Sesanjainnya dateng. Sesanjainnya dateng. Sesanjainnya dateng. Udah bisa manggil setan lo. hahaha berkumpulan setan tapi lo sayang sama dia kan? sayang lah teman seperjuangan gue tuker pikiran ide sama dia semua ah biar warnanya kayak kayak teman lipe kok lo pake poken dulu katanya iya betul betul sekarang gue sebagai orang awam dari industri scene-scene yang lo guletin ini guletin belakangan banyak fenomena singelong iya dj singelong iya dj singelong banyak sih itu menurut sudut pandang lo dari kacamata lo gimana tuh? tren itu gimana? oke-oke aja atau sendiri gak real juga apa ya kayak jadi itu dj tapi karaoke gitu kan? ah dj karaoke menurut gue kayak apa ya? kayak apa ya? itu sesuatu yang lo gak usah belajar sih mudah kayak gitu dan berarti bukan hal yang isi mewah tuh? bukan hal yang isi mewah dan kalo gue nih konsep gue sendiri tapi bagaimana ketika lo bawain misalkan nih Arikus Mira nih orang 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 pada gak tau kan? orang pada gak tau nih Arikus Mira tapi jadi orang tau dan ketika gue manggung orang kayak bawain dong bang lagu yang itu tuh yang kemarin tuh yang Arikus Mira yang ditepuin Snow Babylon wow goal gue tercapai ketimbang orang yang kayak dj dj sekarang yang mainin lagu-lagu hips ya mukanya hips kayak model Reza gitu-gitu gak bibak banget tetep retro cuma pembuahannya dj iya kayak gitu kayak retro dj kayak bawain lagu-lagu kayak ya yang umum itu gampang lo gak usah harus belajar dj Alip pun ketika bawain itu semua nyanyi iya gak? apa sih itu kalo gak salah ada yang namanya koplo apa gitu nah kayak banyak sih sebenernya banyak kayak gitu apa apa namanya tadi gue bilang eh pil koplo ya apa tuh? enggak enggak bawa obat-obatan itu apa ya hahaha itu katakan gue juga itu menurut menurut surut pandang lo surut pandang gue itu jenri mereka kan? kategori mereka kan? kategori mereka ya mereka apa ya emm sumbernya bagus bagus-bagus aja bagus-bagus aja tapi konsistensinya dipertanyakan nah kayak ketika orang ketika membuat nama nih kayak misalkan Phil koplo atau misalkan gue kayak pemuda sinar emas disco asik tapi kan gue pemuda sinar emas aja mereka tuh terjebak oleh nama ngerti gak? oke tapi ketika mereka memainkan lagu-lagu lain ya itu bukan mereka itu lu sebenernya iya ya kayak misalkan kayak misalkan kayak apa nih misalkan kayak Jakarta koplo tiba-tiba mainin black beat ya mendingan ganti nama aja Jakarta black beat wiii 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 kayak gitu mendingan kayak gitu boleh 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 jadi kan waktu itu banyak banget nih kayak lo lagi manggung nih bang tarik kuas gomblo di radio bang ada tuh di radio aku dengar lagu kesayanganmu ku telepon ke rumahmu untuk memberitahu kalau gak nanti nah gimana gua gak ngerti nih itu kan ada track di lagu banyak kan iya terus tiba-tiba lo bisa play dari kaset itu lagunya langsung ke arah situ nah itu gua kayak itu yang gua ngerasa kok nih si ancing bisa ya oke teknisnya gimana tuh berarti lu dengerin dulu tuh pakai itu headset kan ini harus di ini kan gua harus muter di puter kan gua harus muter aduh rewinder gua mana ya aduh gua lupa lagi gua ada sih rewindernya disitu jadi ketika gua kayak misalnya nge-passin track ini nih jadi ada pulpen mas lang aja sosok-sosok sosok pulpen misalkan nih misalkan ini lagu pertama tapi gua pengennya langsung lagu ke 3 nih side A nya itu ada 8 side oke gua tarik 50 dulu jadi 50-50 buka kartu nih buka kartu gapapa ini buat edukasi mereka semua tapi justru susahnya ini ini seninya karena gua tarik 50-50 gua pengen lagu ke 3 misalkan dari satu side nih kok ini kan ada 8 nih gua pengen lagu ke 3 nih gua main lagu ke 3 eh ada 6 deh sorry lagu ke 3 jadi ada 6 ada 6 lagu nih oke gua tarik 50-50 nah 50-50 itu ketika gua play itu pasti ada di lagu ke 3 di pertengahan oke kalo gua mau dapetin lagu di awal nih gua tarik lagi 1 per 4 jadi dengan teknik teknik yang muter ini nih kayak muter ini iya beter gua juga pake pulpen dulu bener nah pake pulpen kayak gitu jadi intinya lo jenius ya bisa dibilang gitu lah asuk karena ketika orang yang bermain kaset itu pasti orang-orang pintar asyik karena lu harus mikirin 1 menitnya kaset itu tuh ada berapa di pita itu ada berapa jaraknya berapa meter kayak gitu ngapis itu bi gua ngerti gua pernah ada jarak sekali gak ngerti hahaha kalo mainnya indefren jadi kayak gitu ketika 1 menit itu dan itu ada misalkan jaraknya tuh misalkan 150 cm di 1 menit itu 1,5 meter badan dong berarti iya kayak gitu karena ya itu kaset kayak gitu dan orang yang bermain kaset itu pasti orang pintar gua percaya itu lu pintar lu aja apa? gua pintar lah pasti dan ketika kayak apa ya bopil anjing gua gak pernah ngerti apa itu anjing gua kasih kayak apa ya sebuah informasi nih kayak orang jaman dulu nih ketika gua nongkrong dengan orang-orang pecinta kaset mereka tuh apal mereka apal ketika set A lagu misalkan lagu set A lagu ketiga itu judulnya apa mereka tuh apal iya kan rilisan apa mereka apal misalnya lagu plus plus set A lagu ketiga judulnya apa mereka udah apal juga misalnya album 7 Virgo Ramayana record lagu pertama lagu kedua terserah nah itu udah sedetail itu mereka ngaku 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 aja deh kalo lagi bingung mikirin antara aku atau putusin pacarmu oke baju cocok banget cheater kayak gitu jadi kayak kenapa gua suka kaset ya karena lu tuh harus berpikir lu harus berpikir dan lu gak semudah itu ngemainin lu nge-DJ pake kaset ketimbang ya gua maksudnya ya digital pun susah mungkin ada beberapa yang kayak gitu tapi dengan analog kayak kaset vinyl itu menurut gua tingkat kesulitannya itu berat oke tapi apakah itu berbanding sejajar dengan ya lu kan hidup dari sini nih iya lu siap gak terima konsekuensi bahwa industri ini tidak seberkembang si digital itu atau lu punya visi misi untuk gua bisa sukses kok dari ini gua pede lu yang mana nih gua pede sih ini lu bisa sukses gua bisa sukses karena apa ya gua depannya semangatnya nih gua ngomongin bisnis nih iya dong ketika bisnis yang baik iya buat motivasi yang lain iya ketika lu mau mulai dengan bisnis yang baik lu tuh gak perlu ada saingannya siapa lagi main di Jakarta selain gua disini siapa lagi siapa lagi coba siapa lagi lu mau nyari siapa yang main kaset di Jakarta oke kayak gitu di Bali ada tapi itu gua dengar di Bali ada kaset kuca dan itu rekanan gua gua suka sharing sama mereka kayak gitu-gitu juga di Jogja Jogja Perontaksan Jogja Perontaksan tapi dia bukan kaset El Presidente El Presidente dia pangkot si Ahan tapi dia bukan dengan kaset kan tapi gua sempet dengar ada konflik waktu itu ya apa tuh? ada beef juga gitu ya ada beef juga bentar loading konflik antara waktu kaset sorde apa tuh? konflik apa tuh? coba dong ada kaset tapi gila vinil itu gua kayak apa ya? gua mau nanya apa gua nih? nanya apa nih? nanya apa nih? jadi pertanyaan gua maksudnya ini kan lagi kaset sorde yang mau dikerayakan adalah kaset kaset tapi mereka malah mainin vinil gimana ya? ya kalo menurut respon lu gimana tuh? pribadi gua nih pribadi gua ya gua rada gak serak aja sih ketika orang atau mungkin apalah komunitas atau apa ya ada porsinya ya? iya ya porsi mereka apa ini pi? disitulah ya maksudnya lu ngomong lah kayak ketika ke rekod rekod kaset yang tertua di jakarta mungkin atau apa mungkin lu harus apa ya kayak mungkin eh gua mau bikin nih kayak gini lu mau gak kayak bikin acara bareng seengaja gitu lah gue bukannya kayak yang pengen dituahkan atau sebagai pelopor ya kalo di iya gitu ya walaupun faktanya memang gitu iya 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 dan gua dateng kok gua dateng ke acara itu dan gua ngerespon kayak oh kayak karena gua respect lah dengan karena mereka dari skena lain mungkin ngadain bikin acara tenang kaksesornya gua respect cuman ya lu gak usah ngeblok atau kayak lu bikin sebuah statement tiba-tiba kaksesornya ada nge-make sense banget ya gak sih? itu terjadi tahun berapa itu lu? acara itu? tahun ini pak jadi buat para viewers jangan bingung kok Alif tiba-tiba bisa nanya jadi memang si goodfriend ini diskusi guys ya jadi kalau sumber bisa nanya balik ke kita dan berbawah ya lu nikmatin aja nah jadi kayak gitu kayak dan akhirnya ketika itu gua bikin setelah acara itu ya setelah acara itu akhirnya gua bikin kaset slow day kaset slow day gua yang bikin sendiri tapi dia suka song slow slow enggak maksudnya bener-bener kayak acara yang kaset disitu semua record store yang ada di jatinegara pedagang-pedagang pinggiran gua undang ke Kemang lu bayangin ke Kemang lu gua saksinya ke Kemang di ding dong gua bikin ding dong mereka bawa kaset semua dia gelar diskusi bareng training fotonya kali ini insert book adakah dokumentasinya loh pas acara itu sering juga itu kalau gua tampilin foto ada 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 ketika itu gua main juga kan jadi full acara itu semua full kaset kaset jok yang main semuanya jadi ulang tahun urbane dia aja nih minta kayaknya ya boleh ya boleh yaaah tenang aja tenang aja tenang aja bener-bener gua menang sepeda di langit gua menang sepeda di langit gua menang sepeda di langit kayak gitu akhirnya gua bikin acara kaset slow day karena dia ketika gua di si maksudnya ketika datang ke acara tersebut kayak mereka pun malah nanyain kok kayak mas 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 nas ntar gua bikin acara disini dateng ya acara free, lu boleh bawa kaset lu boleh barter lu boleh sharing tentang kaset disana dan akhirnya kita bikin quiz, kayak giveaway, gua ngasih boombox ke orang-orang, wah ini yang ngasih ke kita ya? waduh, boleh ntar iya, iya punya aduh, gua koleks sama dia ah, ini koleks lagi no request boombox gua ada di chat sama dia kempen lu, tolong tentang no request tolong di chatnya dong waduh, tentang no request ya itu sebenernya tie sih, kayak no request maksudnya si orang yang mau request ragu tuh, gitu ya, kempen kayak DJ itu sebenernya bukan sebuah jackbox yang lu bisa pilih-pilih? pilih-pilih atau apa, karena mereka tuh udah punya flow tentang bagaimana cara nganuhin penonton membangun apa ya, mood penonton dari kayak pengen wah, minum dulu joget, apolo, wah tiba-tiba hacep, kayak gitu kok, kok minum lu semua hacep? suasaan aja, suasaan aja apa? apa? kamu harusnya jagain dia, malah jagain dia minum dulu dong ya, minum dulu, jadi kayak gitu gua bikin, karena ketika waktu itu gua punya suatu accident, bener gak? waktu di kubika lu inget gak? yang gua disiram disiram anggur merah sama dia? gua, gua disiram anggur merah sama crowd ada dia, waktu itu ada anak-anak crew gua tiba-tiba dateng eh, tiba-tiba dateng, maksudnya bantuin juga hahaha gua gimain, crowd lagi mabok banget lah semuanya udah kayak hancur lah tiba-tiba bang request ini, request ini gua bilang kan gak bisa, gak bisa, terus dia terus dia bilang, nih lu baca nih di depan boomboxnya gua dicet sama dia, tulisannya no request gitu nih lu baca, udah lu nikmatin aja gak seneng disiram lah anggur merah gua lu bayangin ribut dong waduh, kacau dah lagu gua, wah lagu gua matiin kok lagu gua matiin segala macem dicek kek sama dia jadi kayak gitu kok kayak ketika waktu itu gua disiram anggur merah kan, akhirnya anak-anak dari situ lah muncul kayak no request karena gua juga dari ke aset kan anjing berarti lu setiap main bawa si no request itu sekarang nih bawa kemarin di custom collaboration, bawa doang gua gak ngerti kali ya gak bawa sih kayaknya lu yang benderanya gede buat no request hilang di jalan masih ada rumah lu gak sih? ada kayak gitu, jadi kayak orang nge request gua pake kaset, gua harus milih side-nya pun ya sulit orang nge request sembarangan ya lu, lu ngapain lu dateng cuma lu pengen lagu yang lu pengen lu setelain di spotify gitu ya ya lu dirumah aja mabok sendiri ya gak bi gak enak dong ya enggak dia, dia yang request enak-enak gua kalau mabok aduh, bukan seramin hadapan bi ini warma jadi kayak gitu kenapa gua bikin slogan request ya karena gua pake kaset ya mungkin kalau pake digital mungkin gampang tinggal lu scroll-scroll lagu apa jadi, selesai ke play itu lagu yang mereka inginkan ya gua susah dan gak mudah kayak gitu makanya gua bilang lu jenius ya iyalah iyalah eh rusak lu rusak bening bro jadi kayak gitu jadi kayak gaya dantan lu lu terinspirasi nya dari mana nih? ada mulet, ada warna-warna apakah dari fashion stylist kamu? enggak sih, gue pengen sendiri karena tiba-tiba gua ngangkat mobil wih kuat juga ngangkat mobil? iya siap gue deh, ngangkat mobil tahun 8 pulang wah kayak mulet keren nih yaudah akhirnya gua buat mulet satu konsep ya jadi mobilnya juga satu konsep sama ini ya satu konsep dan di mobil gua kalo lu mau ngerekam tuh tap tapnya tuh pake kas ya dan itu semua di dapet dari jenipa dia lu bi nah itu sekalanya udah bisa support keluarga support support pacar support cewek-cewek lain juga ya pokoknya bisa hidup dari sini minum dulu minum dulu dong enak jadi kemarin ulang tahun kemana? semalam lu? enggak enggak family traktir wah traktir dulu abis itu abis itu John kaya, John kaya gue udah ga bisa deh kaya gini terus gue mau daftar kerja yang bener deh maksudnya kaya yang.. sempat mau putus asa lo putus asa banget, putus asa banget gue karena apa ya kaya.. anjing.. bisa ga sih gue hidup sebenernya dari sini gue sampe mikir kaya gitu kaya.. bisa ga sih John kaya gitu untung kaya dia anak-anak kaya.. waw.. lu bisa.. kaya semangat terus kaya.. terus dia mikir.. terus anak-anak gimana gis kaya.. tiba-tiba anak-anak dibantuin gue kan ketika gue.. resign mungkin dari sini ya anak-anak kerjanya ngapain luntang-lantum, bener ga John? ya bener sekarang pake Jordan anjing ih mereka semua pake Jordan lu lihat keru gue ga ada yang gembel lu lihat keru gue ga ada yang gembel selalu pake Jordan anjing Jordan 6 jadi kaya gitu kaya.. ya emang tahun ketiga sih kalau di bidang gue ya kaya.. kaya di bidang gue tuh itu masa.. masa.. lu goyang banget goyang lu kalau lu bisa lewat situ lu bisa kuat lu bisa lewat situ lu bisa kuat kaya gitu siap.. 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 jeez.. profesi lu ini menurut gue sangat unik beda dari yang lain berani jadi gitu.. susah lagi tapi lu bisa cari duit dan biayain keluarga dari sini jadi kalo ada viewers kita nih bang.. gue.. obinya beda dari.. ada kata-kata semangat ga buat mereka pesen lu apa tuh buat mereka dan lu punya statement terakhir apa buat diskusi kita sore ini apa ya.. kaya.. ketika lu punya obi lain tuh lu harus berani dan.. ga tau malu sih kayak gitu.. jangan dengerin apa kata orang ya.. jangan dengerin apa kata orang ya.. jangan dengerin kata orang.. lu ga.. lu harus ga tau malu pokoknya ketika.. gua buat begini nih.. gua ditolak berapa bar.. kok.. ayah.. gua ditolak kaya.. lu main apaan nah.. bullshit.. kaya gitu-gitu.. lu udah ga usah tau malu aja.. dan abis itu lu.. lu harus seneng.. seneng dulu dengan hobi lu.. sama bidangnya ya.. sama bidangnya.. sama bidangnya dan.. lu harus konsisten banget.. kaya gitu.. cobaan emang banyak.. abis itu.. yaudah.. lu bakal nikmatin itu.. kalo udah berhasil.. kaya gitu.. oke.. sekarang.. statement terakhir.. dari seorang Ajis.. buat para viewers yang lagi menonton lu semua.. Ajis siapa Ajis? pemuda Sina Ajis.. pemuda Sina.. emas.. gua minum dulu bentar.. minum dong justru.. ini statement nih.. menutupnya punchline nih.. istilahnya.. buat lu semua nih ya.. ngeri.. yang pengen.. ya.. manfaatin moment seperti ini.. dan lain-lain.. gua udah ngerasain ini dari tahun 2015.. gua udah berada darah.. ketika itu gua main di club.. dimana.. gua bawain lagu.. funk out.. koplo.. fuck.. susah banget masuknya.. udah ketika ini.. udah semua bebas.. baru orang-orang menikmati hasilnya.. menikmati hasilnya.. jadi siapa? The El Presidente.. dan lu harus.. ya.. terima kasih lah.. sama gua.. ya.. 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 itu ya.. itu ya.. itu ya.. itu ya.. lu terima kasih sama gua.. karena.. apa ya.. lu yang buka jalan.. gua ngebangun ini.. gua dihina.. beberapa.. kayak.. owner.. ya banyak.. gua dihina beberapa owner.. semua.. lagu lu apa sih.. bullshit.. kacangan norah.. ya.. tapi.. apa ya.. itu tidak membuat lu mundur.. nggak buat gua mundur.. karena norah tuh.. semua ada levelnya.. anjing.. anjing.. gua norah.. tapi gua pake kaset.. itu tingkat kesulitananya susah.. nah lu dengerin tuh cuy.. lu dengerin.. buat semua yang.. ngerasain DR digital.. lu gampang banget.. lu coba pake kaset deh.. anjing.. ketemu gua ngobrol bareng.. anjing.. 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 alright.. BITCH OUT..